PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Markas Mossad, Bandara, dan infrastruktur militer Israel, diketahui, Hezbollah telah menembakkan rudal, dan roket ke Israel sejak serangan teror Hamas pada 7 Oktober dan menewaskan 1.200 warga Israel. Hanya 4 hari setelah serangan Israel di Beirut menewaskan pemimpin gerakan Hezbollah yang didukung Iran, Hassan Nasrallah. Serangan ini bahkan lebih cepat dari peringatan pejabat Amerika Serikat, yang mengatakan, Iran akan menyerang dalam beberapa jam ke depan, militer Israel mengunggah di Hezbollah pada pukul 7.35 malam waktu setempat, yang mendesak ke semua warga sipil Israel untuk pergi ke tempat perlindungan bom saat roket dari Iran ditembakkan ke Israel. Ini adalah kedua kalinya Iran melancarkan serangan ke Israel dalam waktu kurang dari 6 bulan. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!